PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Melalui pernyataan ini, kami Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia DPP PSI mengecam dengan keras tindakan pembubaran ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud GKKD Bandar Lampung. Peristiwa itu terjadi pada minggu tanggal 19 Februari 2023 pukul 9.30. Bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Gang Anggrek RT12 Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung. Video tindakan pembubaran itu sempat viral di media sosial. Dalam video itu terlihat seorang pria mendobrak pintu Gereja. Kemudian dia mengamuk di dalam Gereja saat ibadah berlangsung. Dia juga memaksa agar ibadah segera dihentikan. Sampai akhirnya para jamaah membubarkan diri. Pelakunya seorang pria berinisial W yang ternyata merupakan ketua RT setempat. Bagi PSI, tindakan itu merupakan pelanggaran hukum yang serius dan pelanggaran atas hak asasi manusia. Karena konstitusi kita dengan tegas menjamin hak beribadah keluarganya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Tidak boleh ada warga yang secara serampangan melakukan pembubaran atas kegiatan ibadah orang lain. Karena itu, kami meminta kepada aparat kepolisian untuk menindak perilaku intoleran tersebut. Jangan sampai ada pembiaran atas perilaku intoleran. Siapapun yang tanpa hak melakukan pembubaran, penyegelan, atau gangguan terhadap aktivitas ibadah orang atau kelompok lain harus ditindak tegas. Kami sampaikan, persekusi bukan delik aduan. Sehingga pihak kepolisian seharusnya bisa bergerak cepat menindak para pelaku. Tidak perlu menunggu ada yang melapor. Kami juga mengimbau kepada siapapun yang mengalami persekusi atau gangguan saat beribadah untuk tidak takut melapor. Demi tegaknya konstitusi dan tidak terulangnya kembali tindakan intoleran seperti ini. Sekali lagi, kami meminta agar polisi segera menindak pelaku. Hormat kami, DPP Partai Solidaritas Indonesia. Salam Solidaritas.